Ingin mendapatkan rizki yang berlimpah Setelah pengetahuan tentang rizki itu apa Yang kedua tolong tawakal pada Allah Kadang-kadang tawakalnya terhadap pekerjaan Tenanglah kalau saya sudah jadi ini mah Tidak kekurangan hidup ini Astagfirullah Tenanglah saya ada tabungannya disini nyantai aja Tenanglah istri saya sekarang udah dapat pekerjaan Alhamdulillah tenang saja Istri tawakalnya itu kepada bos Tawakalnya kepada pekerjaan Tawakalnya itu kepada tabungan Tidak tawakal hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ini dia Terkadang itu kekeliruannya Tawakal kepada manusia Itu yang membuat Allah tidak memberikan apa? Rizki kepadanya Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat talaq ayat 3 Ini ya Kalimatnya apa ya? Ada kata-kata Ini ada surat talaq ayat 3 Siapa yang menyandarkan hidupnya kepadaku Maka Allah yang mencukupkannya Maksudnya apa? Setelah usaha Tawakal pada Allah Rizkinya Allah yang atur Sudah berusaha Sudah jualan Sudah berangkat dari rumah Sudah coba Sudah coba Setelah itu apa? Tawakal pada Allah Allah atur rizkinya Tiba-tiba diberikan rizkinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Santai aja Karena apa? Sudah disiapkan Pamsyu tadi Jalanlah Asal tawakal kepada Allah Setelah ibu bapak kerja Setelah ibu bapak melakukan kewajiban Sekarang tinggal tawakal Tawakalnya jangan sampai dengan mengatakan Ntar juga diberesin sama bos lah Ntar juga teman saya ngurusin Jangan Tawakal kepada Allah Itu yang terkadang manusia lebih mengandalkan Makhluk ketimbang kepada Allah Kalau udah di tanda tangan Jalanlah Astagfirullah Belum tentu Tawakalnya kepada tanda tangan siapa? Empat orang yang menantang tangan Dengan oke-oke-oke Bisa jadi tidak jalan Kenapa? Karena tawakalnya kepada tanda tangan empat tadi Atau tanda tangan lima tadi Ataupun pada seseorang Oh kalau udah tangan sama diam Udah beres lah urusannya Salah tawakal kepada Allah Nggak usah jauh-jauh Kesehatan rizki apa bukan? Rizki Kadang-kadang suka keliru Dalam tawakalnya kepada dokternya Kalau udah terima tanganinya Udah bagus banget Tawakal kepada Allah Tapi usaha harus adat Iya Tawakal Rizki itu datang dari Allah Harus ada Usaha Ada satu kisah yang sangat luar biasa Jadi ketika dengan mengatakan Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah dari langit Dan tidak akan pernah dicuri oleh orang Maka dia bilang gini Aku nggak mau kerja Duduk aja di masjid Nanti juga dapat rizki Enggak lah Harus kerja Enggak lah Karena rizki itu Tadi kan ayatnya mengatakan Wafis sama iris kukum Dari langit Langsung Allah Berikan dengan caranya Nggak usah kerja Rizki udah ada kok Minimal usaha lah Enggak Enggak usaha Diam aja Nanti jenis rizki akan datang Subhanallah Ini salah satu pesantren Cerita daripada orang-orang salah pusoleh Apa yang terjadi Subhanallah Orang lain pada cari nafkah Cari kerja Satu orang itu duduk di masjid Kenapa? Saya emang nggak bakalan usaha Rizki mau ditentuin Diam aja Dia nggak kerja sama sekali Padahal kawakal itu Harus ada Kerja Usaha Lihat bunda Satu waktu Di masjid itu Suka ada orang kaya Datang Bagi-bagi makanan Dia dengan mengatakan Ketika dibagi makanan Dia Nggak Kenapa? Saya mau nolak aja Kenapa? Kenapa coba? Karena Kalau memang itu rizki saya Itu pasti akan datang ke saya Jadi setiap makan Dia sembunyi Di pojok masjid Pojok masjid Ada karpet Biasakan masjid digulung gitu Taruh Pojok masjid Diaman Subhanallah Sehari kuat Jadi dia pengen Orang itu Ngasih rizkinya langsung Nih rizki buat kamu Nah pengen begitu tuh Tapi dia nggak mau usaha Itu rizki di depan Jalan Nggak Sorry Harus datang kemari orang yang ngasihnya Kalau nggak di ngasih Saya nggak datang Kenapa? Males banget itu Kenapa? Emang dia pengen Rizki itu dari langit Saya nggak mau usaha Tapi yang harus ada usaha Dia nggak mau usaha Ini kalau seandainya ini Ini insya Allah rizki saya ini Kalau saya nggak minum Nggak mau usaha ngambil Dapat nggak kira-kira? Minum apa-apa? Nggak Kalau rizki saya Nanti ada yang nyuapin Diam aja Nggak bakal diminum-minum ini Seenak apapun kopi Senyaman apapun air Nggak diminum-minum Kenapa? Orang biarin aja Di depan Tapi dia pengen Datang Ini rizki untukmu Begitu Lalu apa yang terjadi? Sehari Masih kuat Dua hari Lumayan lapar Tiga hari udah lapar Pokoknya setiap Setelah isya Dia sembunyi Karena tau Makanan itu suka ada Di hari ketiga Orang kaya itu Yang suka bagi-bagi Makanan di santri Datang ke masjid Dengan siap bawa makanannya Cuma santrinya sayang Lagi pada pergi Kemana? Lagi ada acara di luar Orang kaya datang Waduh Padahal makanan banyak ini Santri padahal Nggak ada nih Gimana nih Udah bagiin ke masyarakat aja nih Yang sembunyi ada Waduh Tiga hari belum makan Ada makanan Gimana caranya ya Akhirnya dia Gitu Ih kok ada yang batuk Cuma lihat Wih Ini ada santri Satu sini 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 Dia bilang Ada usahanya Tadi waktu sembunyi Kamu bilang Itu usahanya Subhanallah Kalau dia Kalau dia Ketauan Ketauan gak ada orang di dalam Itu usaha Bukan Usaha itu Nah Tawakkal disini Setelah usaha Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kekeliruan manusia Justru banyak Yang apa coba Ibu bapak Tawakkalnya kepada siapa Makhluk Tawakkalnya kepada makhluk Kalau sudah tawakkal kepada makhluk Hati-hati Gagal Kenapa Karena kalau tawakkal kepada makhluk Waduh Gak bisa Tawakkal hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala